Mary Antoinette lahir pada tanggal 2 November tahun 1755 di Wiena yang saat itu merupakan ibu kota kekaisaran Romawi Suci. Dia adalah putri ke-11 Kaisar Perancis ke-1 dan bermaisuri Maria Teresa. Dan pada tanggal 16 Mei tahun 1770, pada usianya yang ke-14 tahun, ia menikah dengan Raja Louis ke-16 dari Perancis. Keesokan paginya, rumor mulai beredar bahwa pasangan kerajaan tersebut belum melangsungkan pernikahan. Rumor tersebut terbukti benar adanya. Faktanya, Mary Antoinette masih perawan hingga 7 tahun setelah pernikahannya. Tidak diketahui mengapa pasangan tersebut memilih menunda memiliki anak, tetapi sejarawan mencurigai adanya masalah fisik atau psikologis dari Raja Louis. Sayangnya, pada tahun 1778, Mary Antoinette melahirkan seorang putri yang diberi nama Mary Therese. Konon saat melahirkan, tak kurang dari 200 orang memadati kamar tidurnya untuk menyaksikan persalinan. Namun, penantian panjang antara pernikahan dan kelahiran anak pertama pasangan kerajaan itu tidak diterima dengan baik oleh publik, yang sejujurnya sudah membenci Mary karena sikapnya yang buruk dan boros. Mereka mempertanyakan apakah Mary Antoinette benar-benar pantas menjadi ratu. Pada tahun 1781, Mary melahirkan anak kedua. Kali ini, dia adalah seorang putra yang dia beri nama Louis Joseph. Sebagai laki-laki, Louis Joseph menjadi pewaris tahta Sang Dauvin, dan Mary sangat menyayanginya. Sama seperti yang dia lakukan kepada putrinya, dia terbiasa membawa anaknya keluar dari istana ke tempat peristirahatan pribadinya, yang dikenal sebagai Petit Trianon, istana kecil yang terletak di kawasan Versailles yang merupakan hadiah Mary Antoinette dari suaminya. Tempat ini cocok untuk melepaskan diri dari tekanan kehidupan kerajaan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kelahiran anak Mary Antoinette ini tidak pernah diterima dengan baik oleh warga Perancis. Bahkan sebelum revolusi, dia memiliki banyak musuh. Warga Perancis dengan senang hati menyerang hubungan Mary Antoinette dengan anak-anaknya. Mary memang dikenal sebagai ibu yang berbakti, namun ketika menjadi seorang istri, dia dikenal karena berselingkuhannya. Faktanya, pada tahun 1780-an, Mary memang pernah menjalin hubungan asmara dengan diplomat swedia bernama Axel von Versen yang pernah berjuang dalam revolusi Amerika. Ketika anak ketiganya lahir, yaitu Louis Charles pada tahun 1785, rumor beredar bahwa von Versen adalah ayah dari anak tersebut, bukan Raja Louis. Desas-desus dan citra raja mereka sebagai seorang suami yang tidak setia, tidak banyak membantu meningkatkan kedudukan Mary di mata masyarakat. Hampir setahun setelah melahirkan Louis Charles pada tanggal 9 Juli tahun 1786, Mary Antoinette melahirkan anak keempat dan terakhirnya. Anak tersebut adalah seorang putri dan mereka menamainya Sophie Beatrix. Sayangnya, Sophie yang lahir prematur meninggal sebelum ulang tahun pertamanya. Ini membuat Mary Antoinette dan suaminya sangat terpukul, karena ini adalah pertama kalinya mereka kehilangan anak. Tapi duka ini bukanlah yang terakhir. Hanya dua tahun kemudian, pada musim panas tahun 1789, Louis Joseph yang berusia 7 tahun, Sang Dauvin sendiri, meninggal karena sakit. Louis adalah pewaris tahta, tapi dia juga menderita penyakit sepanjang hidupnya. Sejarawan yakin jika penyebab kematiannya adalah mungkin karena tuberkulosis tulang belakang. Namun apapun masalahnya, Mary tidak memiliki banyak waktu untuk meratapi putranya. Hanya beberapa minggu setelah Louis meninggal, revolusi Perancis dimulai. Keluarga kerajaan tetap berada di Paris pada hari-hari awal revolusi. Namun keadaan menjadi tidak nyaman dengan cepat. Kaum revolusi semakin mempertanyakan monarki dan sudah jelas ke arah mana angin politik ditiup. Keluarga kerajaan dengan bijaksana memutuskan meninggalkan negara tersebut. Pada 20 Juni tahun 1791, dengan bantuan von Versen, Louis, Mary, dan ketiga anaknya menyamar dan menuju Belgia yang dikuasai oleh keluarga Mary di Habsburg. Lokasinya sekitar 200 mil dari Perancis. Mary Antoinette dikatakan membuat kesalahan fatal dalam perhitungan rencana pelarian ini. Raja ingin keluarganya berpisah dan pergi dengan dua gerbong, sehingga perjalanannya lebih cepat. Tapi, ratu bersih keras agar mereka pergi bersama. Gerbong yang lebih besar ini lambat dan tidak praktis, dan mereka melewatkan pertemuan dengan pengawalan militer mereka. Perjalanan mereka hampir berhasil, namun mereka ditangkap dan diantar kembali ke Paris dengan pengawalan. Dalam perjalanan yang memakan waktu empat hari yang panjang, dan cuaca panas yang gerah. Di salah satu perhentian semalam mereka di sebuah kota bernama La Verde, baik raja maupun ratu ditawari jalan keluar dari penginapan tempat mereka menginap. Keduanya menolak dan bersumpah untuk tetap bersama apapun yang terjadi. Mereka tidak akan pernah kembali ke istananya. Sebaliknya, Majelis Revolusi memutuskan untuk mengirim seluruh keluarga kerajaan, termasuk anak-anak kecil ke benteng abad pertengahan. Dimana para sipir dapat dengan mudah menguasai mereka. Louis Charles yang lahir pada tahun 1785, menghabiskan tahun-tahun awal hidupnya berlari dan bermain di aula berlapis emas di Versailles. Dia masih berusia 4 tahun ketika revolusi terjadi, dan hal itu mengubah segala hidupnya. Setelah kematian saudaranya, Louis Joseph, Louis Charles menjadi Dauvin yang baru. Namun dengan munculnya revolusi, Louis tidak pernah menjadi pemimpin yang hebat. Louis Charles dicap sebagai putra seorang tiran dan dikurung di menara. Ia menghabiskan waktu 4 tahun tinggal di sel isolasi. Terpisah dari keluarganya, sipir penjara Louis Charles dapat berlaku kasar padanya. Dan mereka bahkan memaksanya bersaksi untuk melawan ibunya sendiri. Di persidangan Mary Antoinette, anggota revolusi meminta Louis mengatakan bahwa ibunya telah berlaku kasar padanya. Mary dengan keras membantah tuduhan tersebut, tapi itu tidak membuahkan hasil. Mary dihukumati pada 16 Oktober tahun 1793. Louis tidak diberitahu tentang kematian ibunya. Sebaliknya, dia dibukuli dan dijebloskan ke dalam sel yang dipenuhi dengan kutu dan berisi kotoran manusia. Dibiarkan membusuk, Louis Charles perlahan kehilangan akal sehatnya. Kaum revolusioner mengunci Mary teres anak tertua kerajaan di sebuah menara dari tahun 1792 hingga 1795. Remaja tersebut diberi dua buku yang dia baca berulang kali. Selnya sangat dekat dengan tempat adiknya, Louis Charles ditahat. Kedua bersaudara itu dilarang melakukan kontak selama mereka di penjara. Namun Mary teres dapat mendengar adiknya menangis ketika sipir penjara memukulinya. Selama masa penahanannya, kerabat Mary teres menjalani hukuman satu persatu. Pertama ibunya, lalu bibinya, dan kemudian saudara laki-lakinya. Tapi, Mary teres sendiri tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Karena sipir penjara dengan hati-hati menyembunyikan berita itu darinya. Akhirnya, pada bulan Desember tahun 1795, teror pemerintahan berakhir. Mary teres yang kini menjadi satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup, dibebaskan dan diizinkan pergi ke Austria, di mana ia akan tinggal bersama dengan keluarga ibunya. Persidangan Mary Antoinette dimulai pada tahun 1793. Mungkin ia merasakan jika hasilnya telah pasti. Dia menanggapi dakwaan terhadapnya dengan mengatakan, Saya adalah seorang ratu, dan Anda mengambil mahkota saya, seorang istri, dan Anda mengambil suami saya, seorang ibu, dan kamu merampas anak-anakku. Hanya darahku yang tersisa. Ambilah, tapi jangan membuatku menderita lama-lama. Di hari-hari terakhirnya, Mary Antoinette terus-menerus memikirkan putranya, Louis Charles. Mengetahui bahwa dia berada di penjara saja sudah membuatnya tertekan, dan yang membuat situasi lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa dia tidak diperbolehkan melakukan kontak dengannya. Louis bahkan tidak tahu jika ibunya diadili. Sesaat sebelum dia menemui nasibnya, Mary Antoinette menulis surat kepada saudara iparnya, dan mengungkapkan kesedihan dan kepahitan karena terpaksa meninggalkan anak-anaknya. Ratu yang terkutuk itu memberitahu kerabat tercintanya. Kamu tahu bahwa aku ada kecuali untuk mereka dan kamu. Louis Charles meninggal pada bulan Juni tahun 1795 pada usia 10 tahun. Penyebab kematiannya diduga karena tuberkulosis yang disebabkan oleh pemenjaraannya. Seorang dokter yang memeriksanya berhasil menyelundupkan jantungnya. Nantinya, ia akan dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya. Louis Charles baru berusia 8 tahun ketika ia menjadi yatim piatu, dan jika monarki bertahan, ia akan menjadi raja Louis ke-17. Namun, dari sudut pandang masyarakat, anak tersebut hilang begitu saja di balik jeruji besi selama revolusi dan tidak pernah terlihat lagi. Bahkan penguburannya dilakukan secara rahasia. Sayangnya, keadaan ini menciptakan peluang sempurna bagi penipu yang ingin menyamar sebagai raja, dan banyak yang mencobanya. Lebih dari 100 penipu berbeda mengaku sebagai Louis Charles, poaris tahta Prancis yang sebenarnya. Charles Gaelum Nandorff adalah salah satunya. Charles menghabiskan waktu di penjara Jerman karena pemalsuan sebelum mengungkapkan bahwa dia adalah Dauvin. Dia bahkan menulis surat kepada Mary Therese untuk memintanya bertemu dengannya dan membantu membuktikan bahwa dia benar-benar saudara lagi-lakinya. Bahkan Baron von Chagut, diplomat Austria yang disegani pada masa itu, berpendapat bahwa tidak ada kepastian nyata dan hukum bahwa putra Louis ke-16 telah meninggal. Dia menunjukkan bahwa tidak ada bukti nyata atas kematian tersebut. Yang ada hanyalah pengumuman di surat kabar dan laporan yang dibuat oleh kaum revolusioner dengan diberikan jenazah anak yang meninggal. Mereka diberitahu bahwa itu adalah Louis. Dia sesungguhnya tidak bersalah. Bukti kematian Louis kurang meyakinkan. Sayangnya, ketidakpastian itu melukai jiwa Mary Therese seumur hidupnya. Mary Therese adalah satu-satunya dari empat anak Mary Antoinette yang selamat dari revolusi Perancis. Pada tahun 1799, ia menikah dengan sepupunya Louis Antoinette yang mengaku sebagai pewaris tahta berikutnya. Pada tahun 1824, dia akhirnya mengikuti jejak ibunya dan menjadi ratu Perancis setelah suaminya naik tahta menjadi raja. Namun, pemerintahannya tidak berlangsung lama. Perasaan anti-monarki kembali meningkat sehingga suaminya turun tahta demi keponakannya pada tahun 1830. Tidak mengherankan, ia menghabiskan waktu bertahun-tahun dibalik jeruji besi. Mendengar para sipir penjara memukuli adik laki-lakinya hanya untuk dibebaskan dan mengetahui bahwa seluruh keluarganya telah tiada, telah berdampak buruk terhadap Mary Therese. Dia tidak pernah pulih, meskipun dia kembali ke Perancis untuk tinggal di sana. Dia terpaksa meninggalkan negara itu beberapa kali, dan dia diperlakukan dengan sangat buruk oleh penipu yang mengaku sebagai Louis selama hidupnya. Mary Therese akhirnya meninggal pada tahun 1851 di usianya yang ke-72 tahun.